Saudara PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Tanjung Pinang mendunda kenaikan tarif PAS Pelabuhan Seri Bintan Pura dan akan menyurati Pelindo Pusat terkait hasil dari rapat dengar pendapat dengan DPRD dan Pemko Tanjung Pinang. PT Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Pinang mendunda rencana kenaikan tarif PAS Pelabuhan Seri Bintan Pura setelah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD dan Pemko Tanjung Pinang pada Senin 24 Juli. General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Pinang Darwis mengatakan akan menyurati Pelindo Pusat untuk menunda kenaikan tarif PAS Pelabuhan berdasarkan surat dari Wali Kota dan hasil RDP bersama DPRD Tanjung Pinang. Darwis menambahkan penundaan tersebut akan dilakukan sampai mendapat jawaban dan petunjuk dari Direksi Pelindo Pusat. Berdasarkan yang pertama, surat dari Wali Kota Tanjung Pinang minta dilakukan penundaan. Kemudian hasil RDP tadi, itulah yang akan menjadi dasar kami untuk menyampaikan petarung untuk dilakukan penundaan. Jadi dalam tempo, mungkin dua hari ke depan, intinya sebelum tanggal 1 kami akan melakukan pengumuman setelah ada jawaban atau petunjuk dari penundaan. Sebelumnya, dalam RDP tersebut DPRD Tanjung Pinang menyampaikan 10 rekomendasi kepada Pelindo terkait wacana kenaikan PAS Pelabuhan Sri Bintan Pura. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, yakni sebagai berikut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.